Kalau cinta sejati itu cinta yang mencintai tubuh kita, cinta yang mencintai Tuhan kita, jadi ketika kita bisa mencintai diri kita, kita bakal bisa mencintai orang lain, Kak. Jangan fokus kita ke orang lain dulu baru ke diri kita, fokuslah ke diri kita dulu buat mencintai kita baru ke orang lain. Kalau self love itu, kita bisa mengapresiasi diri kita atas apa yang kita punya, Kak. Contohnya misalkan kita punya motor, itu adalah apa yang kita punya, kita mencintai apa yang kita punya, itu self love. Ketika kita bisa memaafkan diri kita atas masa lalu kita yang mungkin kurang baik, itu berarti kita sudah salah satu tingkat untuk mencintai diri kita sendiri. Hey! Hey! Terima kasih telah menonton Bahagialah kita istimewa Dengan apa yang kita miliki Hidupilah cahaya dalam jiwa Dan terangi sekelilingmu Oke, welcome back Podcast CS Kehidupan Bersama Lux Intermedia Di Grand Sleepy Tower tentunya Oke, sahabat kehidupan Tentunya disini Bagi kalian yang belum tau apa itu CS Kehidupan Yang jelas CS Kehidupan Itu adalah sebuah komunitas literasi Dari Sebuah judul buku yaitu Cahaya Seni Kehidupan Yang dimana buku tersebut tentang Self improvement atau mental health Nah, nanti teman-teman semua Bisa search tentang cahaya seni kehidupan Tentunya dalam program ini Kembali lagi dengan gua Aladin Dan disini gua gak sendiri Pastinya ada co-host kita nih yang kece banget Dia adalah pemain sinetron dari Lenong Legenda dan Duo komedian Siapakah dia? Kelly Si Markum anaknya Anteng Assalamualaikum Aya dateng Iya, boleh-boleh Oke, cakep banget pastinya ya Cakep itu telat Iya Nah, disini tentunya Sahabat kehidupan Kita Sekarang judulnya Ngambil temenya yaitu Safe Love Nah, mungkin teman-teman semua nih yang biasanya Ngerasa Apa ya Mungkin Sering nyakitin ya Kok gua gak bisa apa-apa ya Atau Pata hati Iya Siapa tuh yang mungkin Sering insecure ya Apa-apanya Nah, disini Kita tentunya Akan coba bahas Bukan hanya sekedar Gua dan Kelly aja nih disini ya Tentunya kita akan bahas tentang Bagaimana sih untuk membangun Sebuah safe love Disini ya Mencintai diri kita sendiri Kita kehadiran tamu nih Yang spesial juga Dari Jogja Jauh-jauh ya Ada Kak Firdaus Si Halo Halo Kami kenalin Nama aku Firdaus Iya Oke Kak Firdaus Oke, teman-teman belum tau juga Kalau Kak Firdaus ini Dia punya Sebuah pelafon Yang namanya Loading ya Dan Teman-teman nanti bisa juga Tentunya Follow di IG-nya Kak Firdaus ya Loading Maupun yang punya Kak Mohamad Firdaus Disitu banyak tips-tips tentang Mencintai diri kita Tentunya disitu Oke Kak Firdaus gimana kabarnya sehat ya Alhamdulillah sehat Kak Kakak gimana? Ya Alhamdulillah sehat juga Gimana perjalanannya nih Dari Jogja Bayangin ya Pertama kali ketemu Ya jadi Kak Firdaus ini Dari Jogja Hari Jumat ya Kemarin ya berangkat ya Jumat pagi Iya Jumat pagi Terus Dia langsung ketemu gue Di acara Seminar nasional Ikatan Guru BK Se-Indonesia Pas itu di Taman Mini ya Taman Mini Indonesia Gimana rasanya tuh? Capek Tapi 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 Pasti Pas udah ketemu tuh kayak Wah Insya Allah ketemu Kak Aladin Terus ketemu banyak banget Apa namanya Banyak banget profesor Sama Apa namanya Guru-guru berservis itu Jadi kayak Capeknya tuh hilang Kak Oke Iya Kel Apa tuh? Waduh Kalau menurut lo Kalau kita denger kata Self Love ya Cinta diri sendiri Apa nih? Apa yang terlintas? Yang terlintas Self Love itu Kayak lagunya Justin Bieber Apa tuh? Love Yourself Iya Cintai dirimu dulu Baru cintai orang lain Kalau cintai orang lain dulu Yang Allah cek kapan? Iya 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 Eh Kak Firdaus sendiri Kalau terkait Self Love ini Gimana sih Kak Firdaus Kalau mengartikannya Bagusnya? Oke Kalau Self Love itu tuh Kayak kita tuh Bisa mengapresiasi diri kita Atas apa yang kita punya Kak Oke Ya contohnya kayak Misalkan Kita punya motor Ya itu adalah Apa yang kita punya Kita mencintai apa yang kita punya Itu Self Love Mencintai apa yang kita punya Dari Segi fisik Segi material Itu kita mencintai Itu Gitu Kak Jadi Bener-bener kayak Tadi kan Kita ngebuka Jadi teman-teman semua tuh Tadi Pas opening gue itu Menyanyikan Lagu ya Iya Jadi lagu itu memang Baru soft launching Soft launching Dimana Jadi dari buku yang Gue buat Ya disini gue buku tuh Bersama Collab ya Sebenernya sama Tehrina Kakak-kak gue Dia konsultan Nah disitu Dari 29 tahun Perjalanan hidup Terus Mengeksplore 6 negara Terus berbagai daerah Di Indonesia Nah disitu Jadilah sebuah lagu Yang tadi Bahagialah Kita istimewa Nah gitu kan Dengan apa yang Kita miliki Nah Kalau dari Sair itu Lagu itu Kak Firdaus gimana tuh Tangkapannya Ya Kalau dari Sair itu Kita tuh mengertikan Bahasanya setiap manusia Itu istimewa Oke Saya istimewa Kakak istimewa Kak Kelly juga istimewa Semuanya itu istimewa Jadi Punya keistimewaan Tersiri sendiri Jadi kita gak perlu Buat insecure Atas apa yang orang lain punya Kita fokus sama Mencintai diri kita Karena kita itu istimewa Kita tuh hebat Kita tuh Lebih hebat di mata kita sendiri Dibandingin orang lain Oke Eh Tapi kalau Semisal menurut Kak Firdaus Sama Kelly nih Apa Kita tuh kan kadang Kalau live-live Kayak misalnya Di platform Media sosial Katakanlah ya Media sosial Itu selalu Tidak insecure gitu Kalau kita gak pake filter Kan gitu Oke Itu siapa Yang suka begitu Maaf Termasuk self love Gak sih kalau kayak gitu Sebenernya Ya sebenernya Self love itu tuh Bisa hal kayak Kita mencintai dengan Fisik kita apa adanya Tapi juga Kalau bisa kita Untut lagi Sebenernya Kita Ya itu juga Termasuk dalam self love Jadi dia juga Boleh kok Buat ngefilterin Muka dia itu Gak apa-apa Oke Cuman asalkan Jangan sampai yang berlebihan aja Gak apa-apa kok Kak Asalkan Jangan sampai yang berlebihan Karena Ya kita pengen tampil Dilihat orang lain baik Itu Ya gak apa Terlihat cantik Terlihat gantung Itu gak apa-apa Orang pake make up pun Juga gak apa-apa Kak Gak ada masalah Itu juga salah satu Dari self love nya dia Tapi Kalau Kalau kayak listen ini Gimana Kel Kalau menurut lo Kalau menurut kita sih Yang penting sesuai ekspektasi Kalau ibaratkan lagu tuh Nama judul lagunya Ekspektasi Foto postingannya Dengan yang aslinya Berbeda Tapi kan gini ya Banyak kejadian Ketika mereka tuh Selalu Apa namanya Ketika memang terbiasa Pake filter Terus Akhirnya disitu Dia tuh Apa ya Katakanlah Gak jadi percaya diri juga Untuk hanya sekedar ya Percaya dirinya Dia hanya kalau misalnya Dia di kamera Dan filter Nah itu Kalau timbul perasaan Kayak gitu Akhirnya kan Kadang Pastinya bergejolak ya Dia akhirnya juga Insecure Kadang juga Gak mau ke-publish Kalau apa tuh Segala sesuatunya harus sempurna Dan itu kan menjadi sebuah karakter Nah menurut Kak Firuit Itu bagus juga gak sih Karena bagaimanapun Menimbulkan rasa mudah depresinya Kan stressnya Itu gimana Kalau yang pastinya itu gak bagus sih Kak Kalau misalkan Sampai kayak gitu Tapi kalau cuman sebagai Filter doang Biasa doang Gak sampai Kayak kecanduan filter itu Itu masih fine aja Tapi kalau udah kecanduan Yang kayak dikit-dikit tuh Harus filteran gitu Kalau gak filteran nanti Kayak eh kok muka gue jelek gitu Nah itu Kayaknya udah masuk ke Kesehatan mental Maksudnya itu kayak Dia itu tuh butuh buat Mencintai dirinya sendiri Karena mencintai diri tuh Salah satu Menyehatkan mental kita Kak Oke Triknya tuh gimana Triknya untuk bisa timbul Safe love itu gitu Yang bagus Oke Berarti yang pertama itu sadar Kalau kita tuh punya kekurangan Sama kelebihan Kak Oke Karena setiap manusia itu tuh Ada kekurangan dan kelebihan Kita sadar akan kekurangan kita Kita ubah kekurangan itu Bisa jadi kelebihan kita Atau bisa kita kurangin Kekurangan itu Dan kelebihan itu kita tingkatin Jadi kita fokusnya tuh kelebihannya Kalau kita fokus kekurangan kita Ya setiap manusia itu punya kekurangan Dia gak ada manusia di dunia itu Yang perfeksionis Yang sempurna tuh gak ada Malah kalau misalnya kita pengen sempurna Malah jadinya kayak Jadi tuntutan mental sendiri sih Pusing Depresi jadinya kan Apa-ngapain tuh kayak gak enak aja gitu Jadi gila Kau begitu Di sempur Di mata gue Kau begitu Indah Nanti lu jangan dilanjut Mending lanjut aja materinya Oke Dura sih Kalo kayaknya sendiri Posisinya Posisinya apa nih? Pemen bola? Stryker? Ini Pemen catur What? Gak Kalo misalnya Merasa gak kadang tuh suka Secara tidak langsung tuh Kita distrack diri kita sendiri Pernah gak? Oh Kalo untuk itu sih pernah Pernah apalagi kan Pernah Di Ya di beberapa acara TV juga kan Emang beberapa sih Emang ada yang Ampe kena gitu Itu mental juga kadang-kadang gitu Ada aja komennya kan Emang Netijen Netijen Astagfirullah Tapi balik lagi kan harus Mencintai diri sendiri Introspeksi diri Apa yang harus kita tahu Dan lain-lain lah Pokoknya Jadi Perbaiki diri lah Oke Tapi Kak Feroz nih kan Dalam safe love itu Ya secara tidak langsung tuh kan banyak ya temen-temen kita juga di entertain ya Mungkin bukan hanya sekedar Apa namanya Ya sekarang ini kan lebih mengutamakan safe love nya itu kepada hal yang sifatnya tuh Bukan kepada mungkin At itu tuh kepribadian dalam sisi inner beauty nya Nah dari safe love itu memang kita harus lebih mengutamakan inner beauty nya dulu atau ex-ner beauty nya dulu kalau menurut Kak Feroz Dua-duanya itu utama Kak sebenernya jadi balancing Balancing Iya Kita gak bisa harus yang dominan yang mana Dominan yang mana Karena balancing itu tuh sesuatu hal yang Ya Pastinya harus stabil lah intinya Kak Kalau Kak Feroz tadi itu seperti apa nih misalnya untuk safe love yang sifatnya membangun dari diri nih misalnya kayak Suka healing gak apa aja Iya Yang pasti kalau buat dirinya dulu ya Aku punya waktu quality time Kak Oke Me time nya sendiri Jadi aku bikin jadualnya sendiri Kapan aku nanti fokus sama kerjaan aku Kapan aku harus quality time Karena aku butuh gitu Butuh buat introspeksi diri Butuh buat kayak mikirin lagi apa yang udah aku laluin sebelumnya itu gitu Ataupun bisa jadi Buat istirahat Kak Oh oke Kalau kayaknya gimana tuh? Ah healing ya? Lab instagram aja udah cukup Iya Eh bukannya kalau lab instagram itu malah bikin makin stress sih Oh kalau buat saya sih tidak Soalnya yang nonton saya lucu-lucu semua Iya 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 Ini dong apa namanya bikin pantun coba Tentang safe love Aduh kalau bikin pantun ntar dulu deh Kita lanjut aja dulu Iya Tentangnya sambil mikir Ini harus mikir dulu ya Oke Terus tadi tipsnya oke kalau kita mau ngebangun safe love ya Tadi kan Kak Firdaus bilang dengan salah satunya quality time Quality time Terus kalau yang sewajarnya juga untuk kita safe love nya itu juga dengan Kadang tuh kan kita lupa ya bahwa Dalam safe love itu Kita tuh suka ingin dicintai oleh orang lain kan pastinya Iya Kita selalu pengen diperhatikan oleh orang lain Kita kenapa akhirnya pakai filter itu kan salah satunya untuk orang tuh kagum Maksudnya memperhatikan kita eksistensi kita gitu ya Nah dalam hal itu tuh sebenarnya suatu hal yang wajar tau nggak sih untuk safe love yang sifatnya Padahal itu apa ya dia misalnya nggak menerima bahwa yaudah apa adanya aja gitu kan Akhirnya ketika dia pakai filter tuh jadi nggak pede gitu Itu menurut Kak Firdaus gimana? Agar dia tuh bisa dicintai oleh orang lain juga Wah bisa dicintai ya bukan bisa mencintai Bisa mencintai Selain dari dirinya dia juga bisa dicintai oleh orang lain itu gimana Oke 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 Ya yang pasti kayak gini Filter itu penunjang ya Kak Penunjang buat kita buat ya eksistensi kita di dunia sosial media sekarang ya kan Cuman jangan jadikan penunjang itu tuh suatu hal yang sangat-sangat ya penting banget Dan sampai kita bikin jadi kecanduan harus pakai itu banget gitu kan Jadi yang pasti yang pertama kita tuh harus tahu kalau kita tuh ya punya kekurangan Oke Kita itu ya ya gini ya nggak setiap orang itu tuh dilahirkan dengan ganteng dan cantik Emang standar ganteng kayak cantik? Tapi itu dalam standar masyarakat ya Kak Ganteng dan cantik itu tuh harus yang putih Harus yang hidungnya mancung kayak gitu kan Kayak siapa tuh? Iya Asik nggak tuh Tapi yang harus kita tahu Kita itu cantik Kita tuh ganteng di mata kita sendiri Kak Oke Kita itu sebagaimanapun kita Kita itu cantik dan ganteng Kak juga ganteng gitu Aku ganteng nggak ya? Iya Jangan begitu Iya gitu ya Kan self love Iya yaudah berarti ganteng Ganteng Jadi Ya ganteng dan cantik itu relatif sebenernya Tapi kalau untuk self love sendiri Yakin kalau kita tuh ganteng dan cantik gitu Kita lebih mempercayai diri kita Kita itu ganteng gitu Kak si Jadi kita harus percaya sama diri kita Kita yakin kalau kita itu tuh Juga Apa namanya punya kekurangan Jadi ketika kita mau show up ke luar Show up tanpa filter pun Kita udah bisa kayak Oh ya ini adalah diri gua Gitu Gua itu apa adanya Bukan ada apanya Dan orang lain tuh Sebenernya bakalan mencintai kita itu Ya ada apa Apa adanya Kak Bukan ada apanya Karena kadang Ketika kita Pengen mencintai Dicintai orang lain yang terus-terusan Nanti ujungnya jadi people pleaser Kak Oke Kalau people pleaser tuh kayak Kita pengen dicintai Disukai orang lain Kita melakukan kebaikan tuh Supaya orang lain tuh suka sama kita Oke Supaya Dan juga orang yang people pleaser ini Dia itu bakalan Apa namanya Takut kecewa Ketika orang lain tuh Nggak mencintai kita Nggak suka sama kita Iya luar biasa Jadi Jangan sampai kita tuh Menghadapi yang namanya People pleaser ya pastinya Jadi temen-temen Kalau kalian Sudah punya buku CS Kehidupan Disitu kita ada Love The power of love ya Atau love is happiness Disitu Kita Cinta itu terbagi dua Ya Cinta terbagi dua Ada cinta yang berdasarkan akal Atau rasional Ada cinta yang berdasarkan Yang sifatnya itu sejati Nah Temen-temen semua Pengen tahu Pastinya apa itu Cinta yang rasional atau akal Sama cinta yang sejati Pastinya harus baca dulu tuh buku CS Kehidupan ya Mungkin kalau kita menanggapi ya Istilahnya Cinta itu kan cinta rasional Cinta rasional tuh kita lebih kepada misalnya Gue cinta pacar gue Karena pacar gue tuh cantik Gue nyaman Terus Oh pacar gue tuh kaya loh Orang tuanya juga Maksudnya pejabat misalnya Nah itu kita Masuknya adalah cinta yang berdasarkan akal ya Akal ya Dan kita pun kadang berteman sama temen tuh gitu juga Ah temen gue nih kaya Temen gue Apa namanya Famous Famous banget Dan itu baru kita berteman Nah itu termasuk cinta yang berdasarkan akal Jadi setelah Mungkin dia tiba-tiba miskin Atau apa Kita tinggalkan Atau kita menjauh misalnya kayak gitu Nah itulah Yang dinamakan cinta berdasarkan Rasional Atau akal aja Nah tapi kalau yang dia bener-bener membangun cinta sejati Ya layaknya mungkin Tuhan mencintai kita sebagai makhluknya ya Dalam arti Mau kita Menjalankan mungkin perintahnya Enggap pun gitu Kita tetep dikasih nikmat kan Nah disini tolong tips dong Tips aman Kasih ke temen-temen lagi untuk Kalau menurut Kak Firdaus Apakah memang hanya untuk Kekasih kita kah Atau hanya keluarga kita kah Atau untuk semua orang Kalau menurut Kak Firdaus seperti apa Kalau itu Untuk semua orang Kak Semua orang Oh oke Termasuk dari kita sendiri Iya Termasuk sama Tuhan juga Oh oke Kalau lu gimana Kel Apa tuh? Yang hafal Cinta Kalau lu tuh Lebih banyak di lingkungan Katakanlah support system lu Kayak temen lu, keluarga lu Lu lebih mengutamakan cinta yang rasional Atau cinta yang sejati nih Mengutamakan cinta yang rasional dulu lah Baru yang sejati Oh berarti Kalau misalnya orang Apa, keluarga gua udah gak Ah gua males sama keluarga gua Kabur aja gitu Oh enggak dong Kali kabur Ya paling ningkat dikit lah Iya Iya kan kebanyak gitu ya Iya kebanyak gitu Tapi ngapain Ngapain mengingat-mingat Dia juga yang bayarin kita makan Gitu ya Jadi gimana Kak Firdaus tuh Tipsnya biar kita bisa menumbuhkan cinta yang sejati pastinya Sejati Buat semua orang ya tentunya Sejati ya Kak ya Tadi kan cinta sejati itu cinta kepada Tuhan ya Kak ya Ya cinta Ya cinta yang berdasarkan Untuk seluruhnya Berdasarkan Sang Maha Cahaya Sang Maha Cahaya Ya Kalau cinta sejati itu cinta yang mencintai tubuh kita Cinta yang mencintai Tuhan kita Jadi ketika kita bisa mencintai diri kita Kita bakal bisa mencintai orang lain Kak Jangan fokus kita ke orang lain dulu Baru ke diri kita Fokuslah ke diri kita dulu Buat mencintai kita Baru ke orang lain Soalnya Kita mau ngasih ke orang lain cinta Kalau diri kita aja belum dapetin cinta itu Gimana? Kita gak punya cinta itu Kak Oke Gitu Makanya Di tipsnya itu ya Coba mencintai diri dulu Baru orang lain Kayak misalkan Kamu Seringnya bahagiain orang lain Tapi lupa cara bahagiain diri sendiri Gitu kan Nah itu gimana tuh Kan kadang kita ada istilah Janganlah hidup seperti lilin Kalau lilin itu kan Dia itu menyinari Tetapi dia terbakar dirinya Nah itu gimana menurut Kak Firdos Seperti apa sih Kalau ada pendapat seperti itu? Kalau aku sendiri sih Sependapatku Kalau misalkan kayak gitu ya Ya itu sebuah pengorbanan ya Kak ya Pengorbanan kayak Kita Buat diri kita itu tuh Kayak harus Berkorban untuk Ngasih cinta kita ke orang lain kan Kurang sependapat sih Kak Soalnya Lebih baik kita jadi cahaya Yang menerangi Kalaupun kita gak jadi cahaya yang Yang besar Kita jadi cahaya yang bisa menerangi semua orang gitu Kak Oh oke Dan menerangi diri kita sendiri juga Jadi analogi kalau misalnya dalam hidup Kayak misalnya ada cahaya lampu ada cahaya lilin itu Jadinya apa? Cahaya lampu Yang lebih Yang lebih ini nih Good Good sependapat cahaya lampu Cahaya lampu Kalau kayaknya gimana? Iya cahaya lampu Kalau cahaya lilin kan kebakar 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 Lama-lama kebakaran Iya Kalau kebakaran jadinya gimana? Hancur rumah Sedih lah rumah hancur Lilin-lilin kecil Ah balik lagi aku Berlir Dalam gulita Iya Jadi kita kalau di sangkaran anda tuh Kalau sebelum acara Ya kita tuh selalu Eh sebelum kelas ya Sebelum kelas Kita selalu ada Lagu lilin-lilin kecil Sama selesai kelas juga jangan lupa Beda lagi kalau selesai kelas ada Aku ingin menggapai bintang Sekarang Dulu Karena Oh iya dulu Dulu Oh dulu iya Oke So Oke Sahabat CS Kehidupan Tentunya disini Bagaimana sih kita membangun safe love Ya Pertama memang kadang Oke Kak Firdaus gini Dalam safe love mungkin kalau bagi mereka yang Kadang tuh SMP kita baru awareness ya SMA Baru awareness Diri kita tuh Udah sayang diri kita atau belum Kita udah memahami diri kita atau belum Terus kalau untuk menumbuhkan safe love nya itu dari kecil itu seperti apa sih Kalau menumbuhkan safe love dari kecil pastinya itu butuh namanya pola asu kak Oke Karena di kecil itu kita gak bisa ngelakuin sendiri kak Kita butuh panduan Kita butuh ada orang yang ngebimbing gitu Makanya Nanti ketika Saya nanti Menjadi seorang orang tua nanti Maka saya akan mencoba menerapkan Cintai dulu diri sendiri Baru nanti Memberikan cinta kepada orang lain Tapi jangan sampai Menjadikan kita egois kak Hmm Jadi kadang nih Kadang nih kita juga Fokus mencintai diri kita Tapi kita juga Menjadi lebih egois kak Ehm Misal ada satu waktu Ada hal orang yang Kaya orang itu Butuh bantuan ke kita Tapi karena kita kaya Ada hal lain Tapi sebenernya gak lebih penting dari itu Lebih pentingan yang ada Orang minta bantuan ini Malah orang minta bantuan ini kita kaya Maaf aku gak bisa Karena Aku lagi ada hal yang Lain gitu Padahal yang lain tuh Gak bisa kita cancel gitu Padahal itu penting banget gitu kan Ya itu jangan sampai kaya gitu sih Mencintai gitu Kita mencintai diri kita Tapi juga mencintai orang lain Itu self love kak Jadi Tuh Kel Aduh Self love itu Bukan berarti kita harus egois Ya Emang saya egois? Ya Kira-kira Kelly ada yang mau ditanya gak Sama Kak Firdaus nih Terkait Self love Terkait self love sih sebenernya Udah cukup ya Kenapa nih? Pengen ditanya banget nih Kalau pertanyaan saya pertanyaan Wah susah begitu Ya bisa jadi Lanjut Tenton Kenapa jadi tatot? Apa gak cara? Tanya jawab Sebenernya sih Kalo yang pengen ditanya sih Gimana caranya Kalo misalnya Kita lagi Ini kan Kaum-kaum millennial sekarang kan Emang pada lagi Kayak ada yang kadang mental breakdown lah Apalah gitu Nah itu tuh gimana tuh Cara menyembuhkan mentalnya Mental breakdown bahasanya sekarang ya Iya Aduh 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 Apa ya Kau mau ngomong yang mental breakdown tuh gak tau ya Saya tuh lebih Melihatnya tuh lebih ke kayak Mereka tuh di fasenya QLC kak Oke Apa tuh QLC itu? Quarter life crisis Oke Iya Kebanyakan ya ngomongin tentang mental breakdown dan lain-lain itu tuh pada fase-fase Quarter life crisis Jadi dimana fase Mencari Mencari jati diri Iya Jadi fokusnya itu tuh nyari tujuan hidup gitu Kemana gitu Jadi ya bahasa-bahasa mental breakdown dan lain-lain itu ya Sebenernya pada masa-masanya QLC dan itu pun saya Pernah Di masa itu Itu kalah Oke Jadi Kalo bahas quarter life crisis Tentunya Kita tuh Posisinya Gua tuh selalu inget sama lagu yang Sudah di kepala dua Harus mulai dari mana Ambisi ku bergejala Antusiasta karuan Iya banyak mimpi-mimpi yang akan ku kejar Oke teman-teman semua Pastinya Safe love itu kembali lagi kepada dimana Kita bisa menghargai ya Apapun dalam hal ini Baik yang sifatnya melekat dalam diri kita Terus juga lingkungan keluarga kita Maupun lingkungan sosial masyarakat kita secara luas ya Iya Nah disitulah yang dimana Tentunya Dengan Dengan Kita mencintai itu semua Pastinya Dalam hal ini itu akan membuat kita selalu Bahagia ya Dengan apapun yang ada dan yang terjadi Nah Dalam hal ini Tentunya safe love ini kan kebanyakan Permasalahan yang ada ya Dalam hal sisi Sambil Nanti Kak Firdos bisa memberikan closing statementnya Karena memang dalam hal ini Ini seru banget ya Apa yang kita bahas bahwa Bagaimana sih kita membangun sebuah safe love gitu Nah tapi disini kita perlu Sadari bahwa Kenapa sih orang sekarang lebih sulit untuk Dia berdamai dengan diri sendiri Atau safe love gitu Karena memang Kita terlalu di brainwash oleh media sosial Yang seolah-olah kita Padahal kan maksudnya media sosial ini Banyakan Fata Morgana ya Dalam arti Fata Morgana yang sifatnya Orang hanya terlihat dia baik-baik saja Padahal sebenernya dia tidak baik-baik saja Walaupun dia berusaha baik-baik saja gitu Jadi yang ditimbulkan adalah suatu hal yang membuat orang Bagaimana iri Dia lebih dilihat eksistensinya gitu kan sebenernya Jadi Banyak kenapa terjadinya Stress Atau depresi Orang-orang yang saat ini Karena memang Mereka Terbrainwash Atau terpengaruh Terinfluence oleh Media sosial Padahal itu belum kenyataannya ya kan Seperti itu Safe love juga Disini tentunya bukan berarti Kita bisa mempermalukan harga diri kita ya Sehingga Kita lupa bahwa Ada sebuah privasi dalam diri kita gitu ya Jadi dalam Zona Jadi gini Zona kreativitas Zona Inspirasi Zona bahagianya di CS Kehidupan ini Dimana Sebenernya tuh Banyak ya suatu hal yang bisa kita kreativitaskan gitu Untuk membangun safe love Kayak misalnya teman-teman Di sekolah suka matematik Bahas aja yang berbubung matematik Atau yang suka biologi Bisa bahas biologi itu yang dijadikan konten Dan sehingga itu membuat sebuah hal Yang akhirnya Justru lebih mengedukasi ya Dibandingkan kita hanya mungkin Sekarang Banyakan kan konten-konten yang ada Dia mungkin melihat Apa Memperlihatkan Tubuhnya Hanya untuk Bagaimana mempercantik wajahnya Nah gitu kan Nah disitu akhirnya menumbulkan Kadang Stress tersendiri ya Untuk kita bisa Mencintai diri sendiri Oke Oke Itu kayaknya teman-teman saya Sekihidupan Sekarang kita Langsung saja Kak Firdaus akan memberikan closing Untuk bagaimana sih kita Lebih Safe love lagi Untuk diri kita Silahkan Kak Oke Mungkin ada Tiga Tiga hal yang harus kita tahu Yang pertama itu Untuk mencintai diri kita Yang pertama adalah Memaafkan Kesalahan diri kita Dan memaafkan Kesalahan orang lain Oke Oke Kadang kata maaf itu sebenernya Ya nggak cuma kata maaf doang yang muncul Tapi ada kata ikhlas disana Kak Oke Jadi kayak Ketika kita bisa memaafkan diri kita Atas masa lalu kita Yang mungkin kurang baik gitu Itu berarti kita udah salah satu Satu tingkat untuk mencintai diri kita sendiri Itu yang pertama Yang kedua itu bersyukur Dengan apa yang kita miliki saat ini Oke Bersyukur itu bukan berarti Kayak kita pasrah ya Rai Bukan berarti kita pasrah Dengan apa yang kita miliki Bukan Tapi lebih ke kayak Bukan pasrah sih Lebih ke putus hasa ya Kalau misalkan putus hasa Dengan apa yang kita punya Itu bukan bersyukur namanya Jadi Kalau bersyukur tuh Yang saat ini kita punya Kita terima Kita Ya udah Itu yang ada Ya udah kita terima gitu Kalau misalkan nanti Kita bisa buat kayak Ya kalau kita mau dapetin Misal rezeki Rezeki lagi Ya udah kita usaha lagi gitu Buat sekarang kita bersyukur Dengan apa yang kita miliki saat ini Kak Oke Yang kedua itu Dan yang ketiga itu Ya menerima kekurangan dan kelebihan kita Oke Karena Orang yang self love itu Dia tuh orang yang bisa menerima kekurangan dia Ya Kayak Aku kurangnya Misal aku kurangnya itu Dari segi fisik misalkan gitu Ya kita terima Ya walaupun ya Pada nyatanya ya Banyak kan orang di sana Di luar sana yang Seorang motivator juga Yang dianya juga Segi fisiknya Ya kurang Mumpuni Itu kita Dia menerima Dan dia bisa menjadi seorang motivator yang besar Gitu Dan kita yang saat ini Sebenernya Semuanya masih lengkap Kita gak kekurangan apapun Mungkin cuma ada jerawat di muka Terus kita kayak uring-uringan Ah ada jerawat di muka Nanti keliatan kayak gini Kayak gitu Jelek gitu kan Misalkan kayak gitu kan Jadi kayak Ya Masih banyak kok orang-orang yang saat ini tuh Masih bertahan Masih kuat Masih Masih mencintai diri mereka Dengan Kekurangan yang mereka punya kak gitu Dan jangan lupa kelebihan kak Kadang kita fokus sama kekurangan kita Tapi lupa dengan kelebihan kita Oke Setiap manusia itu punya kelebihan kak Apapun itu Mau dia Ya intinya tuh Kalaupun di sekolahan Di akademik Dia gak punya Ya sesuatu hal yang menonjol Bisa jadi di olahraga dia punya Setuju Setuju Di seni juga punya gitu kak Iya makanya salah satu instrumen kulit kulit merdeka itu adalah Bagaimana Biar kita itu bisa Menyesuaikan kemampuan dan profesi kita itu Disesuaikan sama Apa yang menjadi minat dan makat kita Yes bener banget kan Jadi tidak Memaksakan ikan untuk Terbang Ya itu burung untuk berenang Atau enggak Atau Kelly apa? Memaksakan Ukuran sepatu sama ukuran sepatumu Iya Jangan Don't compare Iya bener-bener Oke So Kelly Apa tuh Coba Kira-kira nih Aduh Apa namanya Kelly apa nih yang didapet dari tadi diskusi kita nih Yang saya dapet Apa ya? Engga dong Engga dong Yang saya dapet adalah Mencintailah dirimu apa adanya Itu aja kok udah simple Udah mencakup semuanya Iya 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 Anda depok Jangan di kerasiin Iya Oke Jadi Sahabat CS Kehidupan Kita perlu ingat bahwasannya Kesempurnaan Itu Kesempurnaan manusia ya khususnya Itu bukan berarti Kita tidak ada kelemahan atau kekurangan Karena justru ketika kamu ingin sempurna Itu sama saja kamu ingin menjadi malaikat Tapi kalo kamu pun dalam sisi yang penuh dengan kekurangan Berarti kamu menyamakan kamu dengan Lawan yang malaikat pastinya Iya Setem dong Iya Makanya disini Manusia itu sempurna Karena adanya kelebihan dan kekurangan Makanya disebutlah manusia itu manusia sosial Jadi kita bagaimana saling melengkapi Ya kan Untuk dengan kekurangan dan kelebihan itu Oke makanya Disini kita kan Synergy is energy Oke lah Kalo gitu Sahabat CS Kehidupan Tentunya Masih ada lagi hal-hal yang seru Yang bakal kita akan bahas kembali Ya di podcast CS Kehidupan ini Tentunya masih tetap selalu bersama Lux Intermedia Yang dimana Tentunya akan menjadi solusi Untuk kalian semua Bagaimana Mendapatkan inspirasi dan motivasi disini Oke So Gue Aladin Terus Gue Kelly Oke dan Gue Firdaus Iya Pokoknya kalian harus semangat Sehat dan bahagia Sesuai dengan versi kalian masing-masing Amin Dan tentunya Kita semua Jangan lupa Untuk selalu Membangun sinergivitas Dalam kebahagiaan Oke Guys Terima kasih Dan sampai jumpa kembali See you later Dah Dadah em Tidak Orang Tidak